Salam sejahtera sekalian. Salam sejahtera sekalian. Namun saya ya. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sepasta dan sepanah air dimanapun Anda berada. Saudara-saudara dari kan-dekan media. Pada hari ini, saya berserta delegasi dari Kongreka Republik Indonesia Saya akan memaksanakan unjungan ke luar negeri, pertama memenuhi indangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok, kemudian dari Beijing saya akan berubah langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat, dan dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan berubah langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali dari Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat informasi dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana biopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peran-peran Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kormatnya bagi kita dan kita akan memberi harap hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Menteri Presiden dan Kabupaten Presiden dan Kabupaten Presiden salah satu yang digunakan sebagai pedoman, sepertinya tidak apa yang luar biasa. Tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, satu-dua bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 2025 untuk memenuhi program-program yang sudah kita tanahkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bersih dari penyerangan mainan, bersih dari kesidak efisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari pengkari-kong dengan fiat-fiat lain. Saya, saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam kemampuan lempas, terutama Pak Bidang Mara Putih untuk bertindak dengan tegas, tapi dengan harif. Dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan. Katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon berharap itu, dan saya percaya waktu Presiden dan semua Kabinet Mara Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Santi 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 Om. Namun berdaya. Terima kasih. Selamat pagi. Dabar. Selamat pagi. Dabar. Adikpare exported ribu. Tsudal. Mereka. Amin. Selamat pagi. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton